Keajaiban seorang bayi perempuan yang baru lahir ditemukan selamat saat melakukan evakuasi gempa di Suriah pada selasa 7 Februari 2023. Saat evakuasi berlangsung, bayi tersebut masih terdapat tali pusar yang tersambung dengan jasad ibunda yang telah meninggal dunia. Penyelamatan bayi tersebut diabadikan dalam rekaman video dan menjadi sorotan masyarakat di seluruh dunia. Dalam video tersebut terlihat petugas penyelamat di Jenderas langsung mengambil bayi dari reruntuhan bangunan. Lalu tampak pria lain mengejar ke penyelamat bayi dengan memberikan selimut hijau yang lusuh. Selimut tersebut diberikannya agar bayi tetap bisa diselamatkan saat berada di suhu di bawah 0 derajat. Kini bayi tersebut telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan di kota terdekat. Dikutip dari tribunus.com, dokter anak yang merawat bayi yakni Hanima Aruf mengatakan, kini bayi tersebut dirawat di dalam inkubator rumah sakit di Afrin. Tubuhnya dipenuhi luka dengan perban yang melilit di tangan kirinya. Selain itu, selang infus juga dipasangkan ke bayi tersebut. Lalu dahi dan jari-jarinya masih nampak membiru lantaran kedinginan. Kendati demikian, kondisi bayi tersebut dikatakannya cukup stabil. Seperti diketahui, bayi perempuan tersebut merupakan satu-satunya yang selamat dari anggota keluarga terdekatnya. Dikabarkan sang ibu bayi merupakan pengungsi dari wilayah di Ari Ezzor Timur Suriah, yakni lokasi yang menjadi daerah konflik peperangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!